Konsep Manusia Manusia adalah salah satu makhluk juta antara yang diberi kelebihan yang tersendiri dari makhluk hidup yang lain Manusia juga tergolong manusia yang utuh dan juga unik Nah, sebagai manusia yang utuh dan juga unik Manusia juga terdiri dari biologis, sosial, fisikologi, dan juga spiritual Manusia merupakan makhluk biologis Manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya Mulai dari lahir, tumbuh kembang, hendian, hendian Manusia merupakan makhluk sosial Manusia perlu hidup bersama orang lain dan saing kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan keuntutan hidupnya Manusia merupakan makhluk spiritual Manusia memiliki keyakinan pandangan hidup dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang diamutnya Manusia merupakan makhluk psikologis Manusia mempunyai struktur kepribadian, mempunyai daya fisik dan kecerdasan, mempunyai kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang Konsep kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dan mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun fisikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan Unsur-unsur kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi lima unsur, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis Kebutuhan fisiologis disini adalah kebutuhan paling mendasar dari manusia Seperti manusia membutuhkan oksigen, cairan seperti minuman, nutrisi seperti makanan, tempat tinggal, dan juga istirahat dan untuk tempat tidur Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman dan rasa perlindungan dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara psikologis Yang secara fisik disini sebagai perlindungan atas ancaman terhadap tubuh dan juga hidup Yang kedua perlindungan psikologis Perlindungan psikologis ini adalah perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan juga merasa asing Yang ketiga adalah rasa cinta dan rasa memiliki dan dimiliki antara lain memberi dan menerima kasih sayang dari keluarga, sahabat, dan berbagai macam Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan dihargai oleh orang lain, dihormati, dan memerlukan pengakuan dari orang lain Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan ini adalah kebutuhan tertinggi Ini merupakan kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia Ada empat faktor yaitu faktor penyakit, faktor hubungan keluarga, faktor diri, dan faktor tahap pertimbangan Yang pertama, faktor penyakit Jika dalam keadaan sakit, maka beberapa fungsi organ tubuh menerbukan pembunuhan lebih besar dari biasa Yang kedua, faktor hubungan keluarga Yaitu hubungan yang baik dapat meningkatkan pembunuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya Faktor yang ketiga, yaitu konsep diri Yaitu konsep diri yang positif memberikan makna dan keubuhan bagi seseorang Konsep diri yang sehat membedakan perasaan yang positif terhadap diri sendiri Orang yang merasa positif terhadap dirinya akan berubah Mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat Sehingga lebih mudah memenuhi kebutuhan dasarnya Faktor yang keempat, tahap perkembangan Setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda Baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, manusia Baik, saya akan menjelaskan konsep kebutuhan dasar manusia menurut hidrosan Satu, bernama secara normal Dua, makanan dan minuman yang mencukupi konsumsi makanan sehat setiap hari Sangat rekomendasikan untuk mencukupi kebutuhan gisi harian Hal ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan karena makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi setiap hari Contohnya, kelompok makanan funksional dengan olahraga rutin juga penting untuk mendukung diet sukses Tiga, eliminasi Empat, gerakan dan kelemahan tubuh Lima, tidur dan istirahat Istirahat merupakan keadaan relaks Tanpa adanya tekanan emosional Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktifitas Tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketekanannya Kata istirahat berarti berhenti sebentar Dua, tidur Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar Dimana ekspresi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang Dan dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsang yang mencukupi Enam, memiliki pakaian yang tepat Tujuh, suhu tubuh Tubuh normal di tubuh Anda bisa terus berubah sepanjang hari ini Karena tubuh manusia mampu mengubah sendiri suhu Intinya sesuai dengan musim dan lingkungan sekitar Yang ke-8 memelihara kebersihan tubuh dan berdandan Yang ke-9 mencegah kecelakaan atau bahaya Yang ke-11 beribadah, sembahyang Yang ke-12 bekerja Yang ke-13 bermain atau rekreasi Yang ke-14 belajar atau kepuasan keingin tahuan Yang ke-14 bekerja